Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya berjumpa kembali di channel saya Wahid Surya Nah teman-teman pada video kali ini aku akan share terkait pengalaman kerja aku sebagai funding officer di sebuah bank BUMN Nah kira-kira bagaimana nih suka dukanya seperti apa, positif-positifnya apa saja kemudian kekurangan-kekurangan atau duka-dukanya ini apa saja Maka dari itu teman-teman saksikan video ini sampai selesai ya Oke teman-teman mungkin teman-teman bingung funding officer itu apa bagi teman-teman yang pemula Kalau teman-teman yang sering melihat lawan kerja-lawan kerja di bank-bank seperti itu pasti sering mendengar posisi funding officer Saya jelaskan ya teman-teman ya funding officer ini adalah marketing yang tugasnya ini mencari dana Nah dana ini dalam artian tabungan, deposito, giro dan lain sebagainya Pokoknya mencari uang agar uang itu masuk ke dalam bank ya Kemudian tugas-tugasnya ini apa saja sih Nah tugasnya ini adalah mencari tabungan kemudian menawarkan deposito, kemudian menawarkan giro Kemudian setelah itu juga ada tugas-tugas lain seperti menawarkan menjadi nasabah prioritas Kemudian ada juga nasabah-nasabah yang mungkin kiranya memiliki toko-toko kita tawarkan mesin merchant agar pembayaran pembeli itu lebih mudah memakai edisi ya seperti itu Dan juga menawarkan produk-produk lainnya seperti contoh ketika pemerintah ada menerbitkan obligasi retail ya atau ori Nah terkadang kita juga disuruh untuk menawarkan agar nasabah bisa berinvestasi ori melalui bank tempat kita bekerja seperti itu Tugas-tugasnya kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman ya Nah kemudian gimana sih rasanya sebagai funding officer Ini nih teman-teman nih aku ingin share ada sisi positif dan sisi negatifnya ya Karena segala sesuatunya ini pasti ada positif dan juga ada negatifnya Aku akan mulai dari sisi positif yang terlebih dahulu ya teman-teman ya Oke karena seorang funding officer ini menawarkan tabungan deposito, giro Pokoknya menawarkan dana ini kepada nasabah-nasabah yang otomatis kita tahu bahwa dia itu memiliki uang yang banyak ya teman-teman ya Maka dari itu otomatis kita bakal menambah channel ya Channel kita itu dari pengusaha-pengusaha kemudian juga dari berbagai instansi-instansi yang ada di sekitar kantor tempat kita bekerja Maka dari itu ketika kita memiliki channel-channel yang baru otomatis kita banyak mendapatkan ilmu-ilmu yang baru ya Misalkan kita ketemu seorang pengusaha hajir, nama KDR itu kita juga otomatis tanya-tanya seputar produksi jeans bagaimana, penjualannya bagaimana Dan itu bisa memberikan ilmu-ilmu baru juga Kemudian kita juga kenal instansi-instansi mungkin bisa dikatakan instansi didukcapil misalkan ya Jadi ketika kita ada urusan tentang didukcapil kita bisa memiliki kenalan dan kita bisa mudah tanya-tanya tentang urusan didukcapil seperti itu ya Itu contohnya ya teman-teman ya Itu salah satu positifnya adalah memiliki channel dan itu menurut saya pribadi merupakan sebuah ilmu yang sangat berharga Merupakan sebuah istilahnya itu upah yang tak ternilai harganya adalah memiliki channel seperti itu Nah kemudian salah satu positifnya juga sebagai funding officer adalah kita banyak dibantu sama database yang sudah tersedia di bank tersebut ya Database ini bisa jadi adalah nasabah-nasabah lama kemudian yang bisa kita teruskan kita tawarkan produk-produk bank kita Atau bisa juga referral dari CS karena banyak sih banyak ya nasabah yang datang ke CS untuk mengurus urusan sesuatu Baik itu buka reketing dan sebagainya nah kemudian kan dari CS kan bisa memilah-milah ini pengusaha yang usahanya besar Ini pengusaha yang masih ada prospek dana di bank lain yang bisa kita tawarkan agar dananya itu masuk ke bank kita seperti itu Jadi CS nanti memberikan referensi-referensi nasabah-nasabah baru kepada kita Kita bisa follow up ya jadi kita tidak murni 100% mencari nasabah baru seperti itu Itu merupakan salah satu positifnya juga banyak dibantu oleh teman-teman lah seperti itu Nah kemudian salah satu sisi positifnya juga ya teman-teman ya karena seorang marketing ini adalah pekerja lapangan Maka dari itu kita bisa curi-curi waktu nih misalkan ada kondangan jam 1 siang seperti itu Nah kita bisa keluar sebentar untuk menghadiri kondangan tersebut Atau misalkan ada acara keluarga yang waktunya ini antara jam 10 sampai jam 11 Nah kita bisa melipir-pelipir sedikit seperti itulah ya Yang penting apa namanya laporan hariannya itu tetap bisa berjalan tetap berjalan seperti biasa Sama-sama saja asalkan tidak mengganggu pekerjaan itu tidak masalah Lain halnya ketika kita bekerjanya di kantor sebagai bagian admin sebagai CS atau sebagai teller Ini sangat tidak dimungkinkan ya untuk menghadiri acara-acara seperti itu Atau mungkin misalkan bisa ini sangat jarang sekali Nah sementara beda dengan funding officer yang fleksibel agak fleksibel juga nih waktunya Oke teman-teman kurang lebihnya seperti itu Kemudian positifnya lagi nih karena funding officer ini adalah salah satu marketing Maka dari itu ketika tercapai target otomatis kita mendapatkan bonus-bonus dari perusahaan ya teman-teman Dan bonusnya ini lumayan juga kalau misalkan tercapai target Oke itu dari segi positifnya dan sekarang saya ingin cerita dari segi negatifnya ya teman-teman ya Teman-teman nanti bebas sih mau misalkan teman-teman masih bingung aku mau jadi funding officer Milih maju atau enggak ya teman-teman perhatikan aja dua sisi ini Semoga bisa memberikan inspirasi ya bagi teman-teman untuk mengambil keputusan Oke negatifnya ini yang pertama adalah targetnya ini terlalu tinggi ya teman-teman ya Kalau menurut saya pribadi terlalu tinggi Karena banyak sekali bank-bank yang menargetkan ini adalah dari kenaikan total perolehan ya teman-teman ya Jadi misalkan nih contoh nih teman-teman menjadi funding officer pada Januari 2021 misalkan Kemudian targetnya ini adalah setiap bulannya harus naik total perolehannya 1 miliar Jadi bulan Januari teman-teman harus dapat 1 miliar Bulan Februari dapat 1 miliar lagi dengan catatan nasabah yang masuk bulan Januari ini tidak boleh keluar ya teman-teman ya Kalau misalkan nasabah yang masuk 1 miliar di bulan Januari ini istilahnya tuh uangnya diambil 500 juta Berarti teman-teman bulan Februari harus mencari 1,5 miliar Kemudian misalkan Maret ada dana keluar lagi 1 miliar berarti teman-teman harus mencari 2 miliar Seperti itu jadi setelahnya tuh targetnya tuh menggelundung ya Pakainya total perolehan teman-teman dan ini menurut saya pribadi amat sangat sulit untuk tercapai target setiap bulan Karena orang menabung di bank itu pasti diambil gak mungkin dibiarkan seumur hidup seperti itu ya teman-teman Jadi menurut saya sebuah target yang amat sangat tinggi seperti itu dan ini diterapkan hampir di semua bank setahu saya Itu salah satu negatifnya teman-teman Kemudian hal lainnya adalah Overtime yang istilahnya itu benar-benar yang over banget ya teman-teman ya Karena seperti yang kita ketahui bahwasannya jam kerja ini adalah jam 8 sampai jam 4 Kalau di bank sendiri ini biasanya 9 jam kerja Dari setengah 8 sampai setengah 5 dengan 1 jam istirahat Tetapi pada kenyataannya adalah kita sering pulang malam Kenapa kita sering pulang malam ya karena tadi targetnya terlalu tinggi ya teman-teman ya Syukur-syukur kalau misalkan kita mendapatkan atasan yang enak Artinya kita walaupun apa namanya targetnya belum tercapai Yang penting kita sudah usaha atasan itu mau menerima Tapi terkadang atasan kita tuh gak enak teman-teman Jadi misalkan teman-teman mau pulang jam 7 malam nih ya Atasan kita belum pulang Kita mau pulangkan otomatis izin sama atasan Nah kemudian kita izin atasannya bilang begini teman-teman Ini pengalaman saya pribadi ya teman-teman ya Dan ini real nyata Ditanya seperti ini jam 7 udah mau pulang Targetmu sudah selesai belum seperti itu Karena targetnya terlalu tinggi dan amat sangat sulit tercapai Otomatis kita para marketing funding officer Tidak ada yang pulang jam 7 Kita pulangnya nunggu atasan kita sampai Benar-benar pulang duluan kemudian kita baru bisa pulang Dan rata-rata nih ya dulu pada waktu saya sebagai funding officer Pulangnya itu jam 8 jam 9 Bahkan pernah pulang sampai jam 12 dan di atas jam 12 Seperti itu teman-teman salah satu negatifnya Bahkan nih teman-teman nih Pada saat akhir bulan kita sering berangkat pada hari Sabtu maupun hari Minggu Pokoknya 2 Minggu sebelum akhir bulan Artinya tanggal 15 ke atas lah Hari Sabtu hari Minggunya itu kita sering sekali berangkat Dan itu tidak dihitung lembur ya teman-teman ya Alasannya adalah karena targetnya belum selesai Belum tercapai seperti itu teman-teman Nah Apa namanya Ketika kita berangkat pada hari Sabtu Minggu Hal yang kita lakukan ya sama seperti hari-hari biasa ya teman-teman Yang mengunjungi nasabah kemudian mencari-cari merayu-rayu nasabah Agar memasukkan uangnya ke dalam tabungan seperti itu Oke kurang lebihnya seperti itu teman-teman Dari segi sisi positif dan negatifnya Bagi teman-teman yang ingin menjadi funding officer Tentunya teman-teman harus siap mental Harus bisa mengambil sisi positifnya Dan harus bisa meminimalisir sisi negatifnya Artinya ketika teman-teman disuruh overtime Disuruh perangkat seperti itu teman-teman harus bisa Have fun ya Have fun dalam hal di kantor sama teman-teman Sama teman-temannya yang lain Kemudian have fun dalam artian ketika menawarkan Produk-produk nasabah juga Sambil guyon-guyonan santai Have fun dan lain sebagainya Pokoknya teman-teman harus bisa menikmati itu tips dari saya Nasihat-nasihat ataupun Masukan-masukan dari saya Dan semoga saja Apa yang saya ceritakan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya Mohon maaf apabila ada salah-salah kata Cukup sekian Kalau ada teman-teman yang ingin bertanya-tanya lanjut Bisa kontak saya di kolom komentar Atau bisa follow instagram saya At Wahid Surya 001 Cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya